Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau WAS Mata pajaran Fikri ya, kelas 6 SD ATMI Semestu Tahun 2022, berserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAS, WAS, mata pajaran lainnya Kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist Oke, dan mari kita mulai untuk latihan soal PAS atau WASnya Hukum memakan binatang laut yang mati tidak karena disembeli adalah A. Tetap halal B. Haram C. Subhat Dan D. Dilarang makan Jawabannya benar adalah A. Tetap halal Makanan halal adalah makanan yang titik-titik oleh agama untuk dimakan Oke, yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah A. Dilarang B. Dibolehkan C. Dibenci Dan D. Dilaknat Jawabannya benar adalah B ya, dibolehkan Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama untuk dimakan Berikut ini yang merupakan akibat memakan makanan yang diharamkan Allah adalah A. Diberi kemudahan rezekinya B. Badan sehat dan kuat C. Susah menerima kebenaran Dia tidak dimurkai Allah Jawabannya benar adalah C. Susah menerima kebenaran Mengkonsumsi makanan haram dapat menyebabkan A. Mendapatkan nikmatan B. Kerusakan badan dan fikiran C. Bertambahnya kekuatan D. Diampuni dosa-dosanya Maka jawabannya benar adalah B. Kerusakan badan dan pikiran Orang yang sering mengkonsumsi makanan haram dapat menyebabkan keturunannya A. Sehat dan kuat B. Rusak akhlaknya C. Pandai dan pintar D. Tampan dan cantik Jawabannya benar adalah B. Rusak akhlaknya Makanan yang masih diragukan halal atau haramnya dinamakan A. Makru B. Mubah C. Subahat Dan D. Haram Jawabannya benar adalah C. Subahat Jawabannya Makanan yang diperoleh dari uang hasil korupsi hukumnya A. Halal B. Makru C. Subahat Dan D. Haram Jawabannya benar adalah D. Haram Jawabannya Berikut ini yang bukan termasuk hikmah mengkonsumsi makanan halal itu A. Badan menjadi sehat B. Dijauhi dari surga C. Doa dikabulkan D. Menumbuhkan perbuatan baik Jawabannya benar adalah B. Dijauhi dari surga Ketentuan minuman yang halal menurut syariat Islam yaitu A. Enak, lezat dan memabukkan B. Murah, lezat dan merusak tubuh C. Bersih, tidak merusak tubuh, memabukkan D. Bersih, tidak merusak tubuh dan tidak memabukkan Jawabannya benar adalah D. Bersih, tidak merusak tubuh dan tidak memabukkan Berikut ini yang termasuk contoh minuman yang halal adalah A. Air kelapa, air sirup, dan jus apel B. Air kopi, air teh, dan whisky C. Air susu, air putih, dan bir D. Anggur putih, jus bambu, dan arak Jawabannya benar adalah A. Air kelapa, air sirup, dan jus apel Salah satu akibat dari sering meminum minuman yang diharamkan Allah adalah A. Dibari kemudahan rezekinya B. Badan sehat dan kuat C. Susah menerima kebenaran D. Terhindar dari murka Allah Jawabannya benar adalah C. Susah menerima kebenaran Allah Jadi susah menerima kebenaran ya Orang yang meminum minuman keras ibadahnya tidak diterima oleh Allah selama titik-titik hari A. Tujuh hari B. Empat puluh hari C. Selatus hari Dan D. Seribu hari Jawabannya benar adalah B. B. Empat puluh hari Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri minuman yang diharamkan adalah A. Memabukkan B. Menjijikkan C. Membawa mudarat Dan D. Mahal Jawabannya benar adalah D. Mahal jawabannya Semua yang memabukkan haram untuk dikonsumsi Karena dapat A. Merusak akal pikiran dan badan B. Menghangatkan badan C. Menenangkan pikiran D. Membuat tidak selirkan diri Jawabannya benar adalah A. Merusak asal akal pikiran dan badan Air susu anjing dan babi haram untuk diminum karena A. Lezat B. Najis C. Tidak enak Dan D. Tidak lazim Jawabannya benar adalah B. Najis jawabannya Binatang yang haram adalah Semua jenis binatang yang Titik-titik oleh Allah untuk dimakan Oke, yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa A. Dilarang B. Diciptakan C. Diharuskan D. Diperbolehkan Jawabannya benar adalah A. Dilarang D. Binatang yang haram adalah Semua jenis binatang Yang dilarang oleh Allah untuk dimakan Hukum mengkonsumsi binatang yang hidup di dua alam adalah A. Halal B. Makru C. Subhat Dan D. Haram Jawabannya benar adalah D. Haram Hukum mengkonsumsi binatang yang hidup di dua alam adalah Haram D. Jawabannya Tikus sekalian jengking berunggagak termasuk binatang yang diharamkan Sebab A. Menjijikkan B. Berkuku tajam C. Dilarang dibunuh Dan D. Dianjurkan dibunuh Jawabannya benar adalah D. Dianjurkan dibunuh Seorang pemburu berhasil menangkap sekor babi dengan bantuan anjing pemburu yang telah terlatih Hukum memakan hasil tangkapannya adalah A. Haram B. Halal C. Makru Dan D. Subhat Jawabannya benar adalah A. Haram jawabannya Binatang yang memiliki taring dan berkuku tajam termasuk dalam binatang yang A. Haram B. Halal C. Makru Dan D. Subhat Jawabannya benar adalah A. Haram jawabannya Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya IK-Ker Corinang Sampai jumpa di video selanjutnya üzer Tobe B. Halal Hukum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya IK-Ker senjurian Sampai jumpa di video selanjutnya B. Halal Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.